Saat dikonfirmasi, pada Kamis siang 8 Juli 2021, Juru Bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Mempawah, Dr. Muhtar Siagian menyampaikan bahwa sampai dengan 7 Juli 2021, ada sebanyak 15.336 orang yang sudah mendapatkan dosis pertama vaksin COVID-19, sementara yang sudah mendapatkan dosis kedua baru 4.380 orang. Angkanya masih terbilang kecil, dari yang seharusnya sekitar 200.000 lebih penduduk Kabupaten Mempawah yang masuk kategori bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Namun saat ini jumlah penerima vaksin di Kabupaten Mempawah setiap harinya mulai terjadi peningkatan. Menurut Muhtar, ini terjadi karena masyarakat mulai menyadari pentingnya vaksinasi COVID-19. Vaksinasi di Kabupaten Mempawah sampai tanggal 7 Juli, kita sudah sampai, ini sudah ada di vaksin, ada sejumlah 15.336 pada dosis pertama. dosis kedua, 4.380. Jadi mungkin minggu-minggu ini, minggu depan ini sudah dosis kedua ini, sudah hampir satu bulan kan? Itu kalau dilihat, memang selama beberapa minggu terakhirnya selalu naik itu Pak ya? Iya, sudah mulai masyarakat, sudah banyak yang ingin dipaksin. Mungkin karena, lihat setelah situasi, mungkin tipik kali di Pulau Jawa itu kan banyak yang mencari vaksin itu. Mungkin darah kita, mungkin, udah-mudahan lah, sama dengan entusiasi yang di Pulau Jawa dengan Mempawah ini. Muhtar mengimbau agar masyarakat Kabupaten Mempawah mengikuti vaksinasi COVID-19, sehingga diharapkan herd immunity terbentuk dan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Mempawah, Zin Pond TV memberi tekan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.